Pemirsa terkait pengurusakan Baliho milik Antonius Defolis Tumanggor, caleg DPRD Kota Medan, Partai Nasden nomor urut 1 di jalan pembangunan Gang Mulia Kecamatan Medan Halifetia, Kota Medan. Pada tanggal 19 Januari 2024 lalu, dini hari, satu orang pelaku sudah ditangkap dan tiga rekannya melarikan diri. Saya minta maaf atas melakukan perusakan sepandu ini. Ini anak-anak muda yang namanya Rizky Pak ya, orang ini sudah memasang ke Baliho bapak, ini temannya ikut membantu Pak, yang saksi, yang namanya Dodi Pak, dia nggak bersalah. Si Rizky ini Pak, yang baju biru, dia yang nyopoti, si Dodi hanya peran pembantu untuk memasangkannya Pak, nih, mereka mengakui kesalahannya Pak. Saat ditemui wartawan di sela-sela kegiatannya, uniknya caleg DPRD Medan yang satu ini, Antonius Defolis Tumanggor, telah memaafkan pengerusak Baliho tersebut. Antonius bersyukur pelaku sudah bertobat, tidak ada dendam di hati Antonius Defolis Tumanggor. Mengenai pengerusak Baliho, itu saya mengucap syukur pada orang-orang yang merusakkan Baliho saya, dan mereka sudah bertobat. Bertobat artinya dia sudah menyadari kesalahannya, karena itu gambar itu apalah, tapi dia merusak. Karena itu juga dalam agama, itu berdosa, merusak bareng orang yang tidak dimilikinya, itu suara. Jadi bertobat, saya mengapresiasi masyarakat yang mau minta maaf dan dia memasangkan balik-balik saya. Ya di hati ketua ada dendam atau gimana ketua? Oh, saya tidak ada, saya tidak ada. Saya malah memaafkan, kalau bisa, kalau bisa dia, saya ajak untuk kader partenasi. Dari Medan Sumatera Utara, Redaksi Keden News mengabarkan.